Keadaan kesehatan masyarakat kota Tasik Malaya cukup mengkhawatirkan. Dilihat dari data terakhir selama periode Januari 2022 sampai Juni 2022. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah hipertensi primer. Salah satu penyebab dari penyakit ini adalah kebersihan lingkungan yang tidak terjaga. Hari ini, wajah kota Tasik Malaya masih dikotori oleh timbunan sampah yang menumpuk di banyak tempat. Selain tidak elok dipandang, tumpukan sampah seperti ini menimbulkan bau tak sedap dan rentan menyebarkan penyakit. Jumlah produksi sampah di kota Tasik Malaya kurang lebih sebanyak 315 ton per hari. Sedangkan yang diangkut ke tepi aci angin sebanyak 220 ton. Angka ini akan terus bertambah dan daya tampung TPA cia angin semakin berkurang. Pemerintah kota Tasik Malaya terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan lingkungan di kota Tasik Malaya yang kembali bersih dari sampah. Salah satunya adalah membersihkan tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di lingkungan kota Tasik Malaya. Akan tetapi, permasalahan sampah ini perlu adanya kolaborasi bersama masyarakat agar permasalahan sampah di kota Tasik Malaya cepat terselesaikan. Yuk, kelola sampah mulai dari rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko gangguan kesehatan banyak diakibatkan kondisi lingkungan dan pola hidup yang kurang baik. Untuk itu, saya Peri Arief Maulana, selaku Kepala Bidang Pemuan Sampah Dinas Pembuangan Hidupan Kota Tasik Malaya, mengimbau dan mengajak suruh baru selalu untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Demi cintanya kota Tasik Malaya lebih baik lagi. Tasik-kota Resik pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!